Permisi, permisi Bapak. Bapak kenalin, saya Moza. Saya mahasiswi dari Jakarta. Pak Komarudin, saya jadi lagi ada tugas penelitian dari kampus. Kira-kira saya boleh nggak bantuin Bapak? Boleh. Ya Bapak jadi setiap hari pekerjaannya? Hari paling indah, 15 ribu, paling mudah 50 ribu. Setelah beliau lagi ada nyuruh, paling nggak nyuruh. Paling kita nyari-nyari kayu, buat gula juga sih, ada yang bayarin. Paling 20 ribu, 20 ribu. Jadi Bapak, pendapatannya per hari hanya 15 ribu? Paling besar 50 ribu. Paling besar 50 ribu. Itu kira-kira berapa kali, Pak, dalam seminggu dapat 50 ribu? Padahal, padahal. Padahal, padahal. Padahal 2 kali. Paling besar, sehari nggak. 5-5 minyak. Padahal nggak dapurin bawa kayu, gitu. Bapak udah punya anak berapa? Anak berapa? Anak berapa? Anak berapa? Anak berapa? Gitu. Kalau gitu, Bapak keberatan nggak kalau saya bantuin Bapak kerja hari ini? Enggak. Tapi saya mah belainnya kayaknya agak mirah. Setelah-setelah kulit segini buat mempanin baca. Gapapa, saya mau bantuin ya, Pak. Boleh kan? Ya udah, saya boleh cobain nggak? Yang ini ya. Gini. Berat. Kenapa? Ikutin bekasnya. Terus ini harus sampai habis. Pak, ini udah belum? Belum. Gimana? Ya. Gimana sih ya? Pak, emang Bapak nggak capek ya, Pak? Pemirsa, sekarang ada agen kita yang ingin menguji Pak Komarudin. Kita lihat yuk. Pak Komarudin ya. Kenapa? Saya punya lahan, Pak. Di ujung sana. Bapak bisa diharap lahan saya? Bapak bisa, Pak. Ya kenapa? Saya lagi kerjain di sini. Bisa, tanggung jawab saya. Bisa, tanggung jawab saya. Bisa, tanggung jawab saya. Yang punya, yang punya, marah. Nah, kan. Yang punya, kagak lihat. Bapak ada di sana. Bapak ada di sana? Biar di... Enggang lihat, bisa diconun dia. Hasilnya lebih besar dari sana. Ya, ini... Pak, saya Moza. Saya lagi bantuin Pak Komarudin. Kebetulan sih, lagi ada penelitian dari kampus. Enggang. Ya, lagi bantuin. Iya, enggak masalah. Di situ mau penelitian, di situ mau bantu pun juga enggak masalah. Tapi saya mau ngajak Bapak, garap lahan di sana. Hasilnya bagus, Pak. Ya, sama juga sini juga. Kalau ini kan lebih lebar. Orangnya kira-kira lihat. Jadi juga, Bapak tinggalin aja dulu di sini, kita bisa. Enggak bisa. Kalau saya, ini tanggung jawab saya. Ini bapak enggak mau hasil yang bagus nih. Bapak enggak mau hasil yang bagus nih. Tapi saya udah enggak bisa. Tanggung jawab saya ini. Jadi Bapak enggak mau nih, ikut. Sekarang pelahan saya di sana. Bapak enggak nyesel. Bapak? Bapak mendingan di sini. Di sini. Ya. Sudah. Saya enggak bisa paksa. Tapi Bapak jangan nyesel ya. Ya, enggak bisa. Sudah. Terima kasih. Ya. Mohon maaf ya, Pak. Oke. Pak, Bapak sebelumnya udah kenal sama orang kami. Dia warga sini atau gimana, Pak? Baru. Lagi saya kerja. Dulu banyak yang mau nawarin. Cuman saya ingin berani pindah. Dan saya kerjaan-kerjaannya satu-satu. Karena Bapak masih merasa bertanggung jawab di sini ya? Iya. Agen pertama sudah selesai. Tapi kami akan memanggil agen kedua kita untuk mendatangi Pak Komarudin. Ini Pak. Saya mau cari batang si Ingkong. Kalau dijual bisa saya putusnya saya borong. Nah, batangnya aja sih. Jual aja, Pak. Iya kan lumayan, Pak. Buat bapak gitu nanti. Mampingnya ini enggak ada yang ini. Punya orang lain aja yang enggak mau makan gitu orang lain. Bapak nanti shopping sendiri, kan? Kok bangga juga punya orang-orang. Tapi kan lumayan, Pak. Ini apa? Batangnya kan enggak terlalu banyak dipakai. Kan orangnya kan orangnya enggak tahu juga, kan? Tapi punya orang enggak berani. Iya, Mas. Mungkin karena itu punya orang. Jadi Pak Komar enggak berani. Iya, Mas. Oke, pemirsa. Dua agen kita sudah menguji kejujuran dan juga keikhlasan dari Bapak Komarudin. Dan rasanya saatnya sekarang para kamera saya akan turun. Bapak udah punya cucu, dong? Cucunya tinggal di mana? Jadi Bapak udah punya cucu satu. Terus Bapak, anaknya yang pertama udah umur 30. Udah berkeluarga. Bu, hati-hati, Bu. Ini banyak batu. Lagi, Bu. Kenapa sih nggak pakai sendal aja? Emang biasa denger begini. Lu hati-hati, Bu. Bu. Kak, ini anak saya itu. Mana, Bu? Oh, ini anak ibu. Yang nomor berapa? 42. Mbak. Oh, halo. Perkenalkan. Saya Moza. Halo, saya Siska. Ini juga anaknya, Bu? Iya. Halo. Iya, ini rencananya aku mau keluar rumah kalian. Boleh kan? Boleh, Mbak. Siska dari mana? Dari. Bagaimana? Ngapain? Abis ambil baju dengan teman. Ambil baju? Iya. Buat apaan? Buat nanti saya nyanyi. Oh. Iya, iya. Tadi Bapak udah cerita. Kamu suka nyanyi juga ya? Iya lah. Yaudah. Ini rencananya aku mau ke rumah kamu. Sama Bapak, sama Ibu juga. Boleh kan? Boleh, Mbak. Boleh. Yuk. Siska. Wah, hati-hati. Sini. Emang Siska suka nyanyi dari kapan? Masih kecil. Dari kecil udah suka nyanyi? Iya, udah suka nyanyi. Terus suka ikut-ikut lomba gitu ya? Kata Bapak tadi cerita. Masih kecil. Oh ini. Iya. Mas. Sake. Assalamualaikum Assalamualaikum Rumah ini dari luar tampak bersih Tak percuma upaya warga Membantu mengecat dan merapikan rumah Pak Komarudin Saya memang belum masuk ke rumah Tapi sekilas saya lihat ke arah dalam Bilik dan atap sangat memprihatinkan Belum lagi rumah ini harus dihuni Pak Komar dengan keempat anaknya Rumah akan terasa sempit Dan yang jelas tak terjaga untuk kesehatan keluarga Siska Kakak Ibu, jadi ini kamar anak ibu yang Perempuan Siska sama aku Berdua Jadi disini tidurnya berdua Iya Emang muat disini berdua Muat dong Kakak Kakak tindus minyaknya boleh Beneran boleh Beneran dong Ruangan rumah ini sudah tak utuh Anjaman bilik akan terasa tak berfungsi Karena sudah rapuh dan berlubang Kamar yang seharusnya menjadi tempat beristirahat Juga tak memiliki rancang Saya tertuju pada atap ruang tengah Selain terkesan kotor Kerangka dan genting yang sudah berongga Menjadikan bocor saat hujan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu, maaf ada Siska-nya ya Ini Yola ya? Iya Saya mau bertemu sama Siska Ini siapa bu? Ini nama Yola Oh, temannya Siska? Iya, saya mau bertemu sama Siska Temannya Siska Nyanyi bu? Iya bu Bentar ya Siska Ada temannya tuh Katanya namanya Temu Siska Kamu? Ini mohon maaf Kamu gak jadi bangun ya Iya, katanya lagi dibatalin Maaf ya Siska ya Iya, gak apa-apa Mau dari sananya juga mau duduk kayak gitu Siska Iya, gak apa-apa Maaf ya Iya Ya udah, aku pamit pulang dulu ya Waalaikumsalam Siska, kenapa tadi Yola gak jadi emang? Iya Oh, jadi tadinya kamu hari ini mau nyanyi? Iya Oh, pantesan tadi kamu lagi abis minjem baju ya? Iya Oh, tapi gak jadi Yaudah, gak apa-apa ya Iya Yaudah, aku temenin lagi masuk kamar yuk Iya Assalamualaikum Iya, ibu Dengan ibu Titin Iya Iya Ini dengan bapak Komarudin Iya, ini dengan April Anak ibu yang keberapa? Tiga Yang ketiga, ini siapa cucu? Anak Anak Iya, jadi dengar Yang ketiga, ini ada teman kakak Iya Iya, sayang Siapa namanya kamu, sayang? Fiska Fiska Tadi saya sempat dengar kamu nyanyi, luar biasa banget selalu Erdus, kali Ya, peluian yang luar biasa Untuk titi Luar biasa Luar biasa Luar biasa Nanti Siska suruh sekolah nyanyi? Iya Suka Suka Kalau ada yang ngajak Kalau ada yang ngajak ya, ibu ya Iya Tuh, Pak Komar ini anaknya juga? Maka juga Oh, siapa namanya? Fajar Fajar Oke Fajar sekolah? Tidak Tidak Harusnya sekolah Tidak sekolah Udah kelas menem Jadi, mujian kan berhenti Kenapa berhenti Fajar? Emang begitu Baju itu Bajunya pada Gak ada pada Gak punya gitu Banebus gitu Oh, baju seragam Tidak punya Makanya Fajar Tidak lagi bersekolah Iya, kalau satu Pakai orang raga Ganti lagi Baju batik Sakai Apriil Apriis kok Udah berhenti deh Ma Kenapa April berhenti? Baju apa? Baju putih Hitam Roknya hitam Roknya putih Nggak punya SMK? Baru SD Kedatangan saya hari ini Selain yang yang mau ucapkan terima kasih Karena belum menerima moza Saya juga ingin memberikan sebuah kenangan-kenangan Semoga ini akan berada untuk semuanya Amin, ya maaf Maaf, saya harus bertanya Ibu bisa menggaca? Enggak Enggak, sama sekali Saya kalau gitu boleh duduk di tengah, Ibu Ibu boleh menggaca sedikit-sedikit Hari ini saya akan mewakili mereka Untuk membacakan wakar ini Bismillahirrahmanirrahim Selamat rumah Anda akan kami bedah Ya Allah, ya Allah, ya Allah Ya Allah, ya Allah Ya Allah, ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Hitungan ketiga Satu Dua Tiga, tarik Yang kedua, ngancit Satu Dua Tiga, tarik Ayo Kita makan ya, Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rumah dari Pak Komarudin dan juga keluarga telah selesai kita kerjakan Insya Allah akan menjadi berkah untuk semuanya ya Amin Ibu, bapak-bapak Saya minta tolong bantuannya sekali lagi Kalau kemarin saya minta tolong menarik rumah Sekarang saya minta tolong untuk kita sama-sama buka tirainya ya Ya Oke, kita balik yuk Tiga Tiga Dua 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 Satu Satu Buka tirainya Dua 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 Terima kasih telah menonton! 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 Kopi ya pak? Iya! Tidak! Terima kasih telah menonton!